Intro Perjalanan pendidikan Indonesia sangat panjang Pendirian sekolah oleh Belanda pada tahun 1854 diperuntukkan bagi calon pegawai Pada tahun yang sama lahir sekolah-sekolah bumi putra dan hanya mendidik orang-orang pembantu Masa pemerintahan kolonial Belanda memiliki kewenangan penuh dalam mengelola pendidikan Belanda mendirikan sekolah yaitu sekolah Eropa Oksidensial dan Oriental yang diperuntukkan untuk golongan tertentu Hal tersebut mendapat perlawanan radikal dari pribumi salah satunya pendirian taman siswa tahun 1922 Melalui pidato Kihaja Dewantara mengutarakan bahwa Pendidikan dan pengajaran Belanda tidak memperhatikan pendidikan kebudayaan karena mementingkan intelektualis, materialistik, dan kolonialisme Beliau mengatakan bahwa seandainya bangsa kita tidak keputusan laluri atau tradisi tidak kehilangan garis kontinu masa lalu maka sistem pendidikan dan pengajaran negara kita mempunyai bentuk dan irama tersendiri Pada saat ordelama, pendidikan menjadi instrumen penting dalam membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat Masa ordelama inilah dikeluarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang pendanaman nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan Fokus utama pendidikan adalah menyediakan akses pendidikan sehingga tahun 1950 partisipasi siswa SD meningkat menjadi 11 juta siswa dibandingkan pada era kolonial yaitu 2,5 juta siswa Ketika udah baru, angka partisipasi SD naik dari 35% menjadi 95% pada tahun 1969 SMP menjadi 58% dan SMA menjadi 35% diikuti dengan direkrutnya guru tetapi mengisahkan permasalahan yaitu Kualitas guru perlu ditingkatkan gaji yang tidak sesuai bangunan yang kurang mendukung dan sebaran guru tidak merata Memasuki masa reformasi terjadi desentralisasi pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sehingga pengelolaan pendidikan dilakukan oleh pemerintahan daerah dan anggaran pendidikan sebesar 20% Tetapi, kualitas hasil belajar siswa pada saat itu menjadi perhatian utama sehingga dilakukan upaya reformasi seperti manajemen berbasis sekolah penggunaan KTSP pelaksanaan ujian nasional alokasi BOS dan mendirikan RSBI Era Merdeka Belajar yang dimulai tahun 2020 sampai sekarang diilhami dari pemikiran Kihaja Dewantara bahwa belajar itu harus memerdekakan manusia Melalui pidato, Kihaja Dewantara mengutarakan bahwa Indonesia harus segera melakukan pembangunan di lapangan pendidikan dan pengajaran akan tetapi beliau juga menyayangkan karena tidak ada contoh-contoh positif yang lebih baik dan cepat yang bisa ditiru karena pada zaman sekarang bentuk-bentuk rumah sekolah pelajaran yang tidak cukup memberi semangat mencari ilmu pengetahuan sendiri kenapa? karena terancam oleh sistem penilaian dan penghargaan masih dipakai selain itu melalui pidatonya beliau mengutarakan bahwa kita cukup bebas untuk mendeka serta berdaulat untuk memilih sendiri segala yang diperlukan pemikiran beliau lah yang sekarang diimplementasikan ke kurikulum Merdeka relevansi pemikiran Kihaja Dewantara dengan transformasi pendidikan Indonesia berkaitan dengan filosofi Kihaja Dewantara tentang perubahan yaitu yang pertama kodrat keadaan yang mana kodrat keadaan terbagi dua yaitu satu kodrat alam tempat masyarakat berada kedua kodrat zaman walau alam sama tetapi zaman